Pandangan orang, cewek mah gampang naiknya Tinggal lo joget-joget juga bisa Tinggal lo ya kayak gimana juga Buka-bukaan, buka dikit Gue bilang, lo bego-bego deh Kayak sampe dibego-begoin orang aja, dia iya-iya aja Gue bilang, lo gak bisa kayak gitu lah Lo mau temen-temen Oke Bisnis-bisnis, lo gak bisa sama-samain temen sama bisnis Halo temen-temen, ketemu lagi dengan gue Rindra dari Street Art Custom Dan kali ini, gue kedatangan tamu nih temen-temen gue Dari Mika Motorcycle, tepuk tangan dulu dong Ada Harry, halo bro Halo Ada Shelly sebagai brand ambassador ya Brand ambassador, brand ambasadornya dari Mika Motorcycle Ini menarik banget yang pengen kita bahas di kali ini Karena baru kali ini gue denger Ada sebuah bengkel modifikasi lah Itu ada brand ambasadornya Emang penting ya pake brand ambasadornya? Penting sih menurut gue Kenapa? Ya, belum ada aja Belum ada aja, maksudnya sepenting apa gitu ya menurut lu kok Kenapa lu pake sampe rela gitu ya ada brand ambasadornya Padahal lu kan seharusnya selaku ownernya lu yang lebih terlihat gitu Ya, kebetulan aja sih Gue ketemu sama dia secara kebetulan aja Terus nyambung aja gitu Kemistrinya dapet Udah berapa lama sih? Setahunan mungkin Setahunan Efeknya gimana tuh? Wih, luar biasa Apa aja nih yang luar biasa? Lu harus Perkembangan bengkel gue lah Perkembangan secara sosial medianya doang Atau emang ada impactnya secara Itu pasti Itu pasti Cuan pasti Jadi gara-gara dia, ini bengkel lu lebih berkembang dan lebih cuan? Ya, secara gak langsung mungkin dia lebih Ngebantu tuh bukan yang untuk di branding aja sih Kalo kayak di bengkel juga ngebantu juga dia Kadang buka karburator Karburator buka dong Mendadak jadi mekanik Iya, serius loh Mendadak builder Serius, mendadak builder Serius Belajar ngelas Belajar Ya kayak gitu-gitu Dari buka-buka Awalnya buka itu Buka spion Buka spion Makin lama karbu apa semua dibongkar Oke, jadi beli satu dapet dua ya Bener Ya, cuman Kita masih suasana 2020 jilid dua sebetulnya Bukan 2021 Jadi masih ada situasi pandemi Gimana terakhir? Waktu terakhir gue kesana kan lagi bagus-bagusnya pandemi belum begitu Eh, belum begitu menggila lah ya Sekarang gimana ya selama 2020 terakhir ya? Bengkel Kamu menurut gue sih Semakin rame sih Semakin rame? Iya Oke Gue juga gak tau ada aja yang bikin Itu gue liat di postingan terakhir lu Gak terakhir lah ya, beberapa kali Sampai gue DM kan Lu jualan Harley Iya Laku 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 motor ratusan juta laku Tapi ya gue harus bikin Apa, gue videoin dulu Jadi ada sempet beberapa orang yang Dari luar daerah bilang apa Entah jualin dong Jualin Gue gak bisa Karena gue harus bikin video dulu Jadi gue harus merekaman Oh Kalau motor itu bagus Oh lu harus review dulu Iya Jadi orang gak bisa titip jual ya? Gak bisa Gak bisa Kecuali dia titip jual motornya ditaruh tempat lo? Iya Oke Itu laku di pandemi gini Laku Ratusan juta laku Ratusan juta Cepet banget malah mas Cepet Cepet Ya rejeki gak ada yang tau Iya memang rejeki gak ada yang tau Siapa yang tau rejeki seseorang Kunci itu sebenarnya dia harus Maksudnya dari sisi yang ikut tuh harus foto atau videoin dulu Harus dijajal bener-bener dulu Oke Jadi ada nih berapa motor yang Eh tolong jualin dong posting Gak ada foto motornya Eh Tapi lama Oke Tapi giliran udah diambil nih Eh Dia pake Walaupun cuma sebentar doang Laku Laku Ada juga yang dari Celi Dari dia juga ada Berarti Ilmu untuk mem Apa namanya ya Memvideo-in Men-sosial media-in Menyiarkan lah ya Menyiarkan broadcasting itu dari Lu Mengajarkan dia untuk itu Iya Soalnya waktu itu boro-boro lu mau foto Iya Gue inget banget lu waktu gue kesana Nah awalnya itu juga ngeliatnya kayak Ih sumpah nih feeds orang kok kayak gini banget ya Kayak gitu Maksudnya yaudah pelan-pelan dibenerin Kak harus kayak gini Konten tuh penting menurut gue Apalagi zaman sekarang ya Oke Untuk sosial media tuh penting Dari warna Apa itu Gue mikirin itu Jadi gue ajarin juga Kak kayak gini Kayak gini Iya soalnya waktu gue ngeliat di feedsnya Dia memang gelap Iya kan Ini pokoknya dark banget deh ini bengkel Oh pokoknya angker gitu Mau masuk agak-agak ngeri ya Oh jadi ini ada sentuhan ceweknya ya berarti ya Oh iya Oke Ini menarik nih Tadi sempet ngobrol-ngobrol Lu kan cewek Lu kan cewek ya Perempuan main motor Motor besar Secara badan lu juga gak gede gitu Iya kan Kenapa sih kok milih Milih jalur permotoran Ketimbang Ketimbang jalur yang lain Misalnya kan cewek-cewek sekarang kan Beauty Lebih ke beauty Lebih ke Stylist Masak Mobil deh biar gak Biar gak kena sinar matahari UV Glowing mahal lu Hmm Kalo ke beauty Gue gak bakat mas Oke Itu satu Gue gak bakat Kalo mobil gue emang gak terlalu interest sama mobil Dari dulu gue gak terlalu interest sama mobil Hmm Kalo motor pun Jadi Tadi waktu gue umur 5 tahun gitu Hmm Gue dia beliin mini jeep sama mini cross gitu Tau gak sih yang Oh iya 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 Ya tau 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 Dari mesin apa Mesin potong rumput tuh Oh yang narik Gerr Iya gitu Itu Terus makin lama Udah coba main ninja ninja Maksudnya motor-motor kayak gitu doang Tapi basicnya gue tuh emang gak suka yang Gimana ya Gue lebih suka yang menantang aja gitu Berarti di dunia motor menurut lu menantang? Custom Lebih ke customnya sih Oh jadi lu lebih spesifik dunia percustoman itu Dunia percustoman itu Lebih menantang Apanya yang menantang? Kayak misalkan nih mas Gue udah punya motor nih ya Hmm Gue trouble Hmm Gue benerin sendiri itu menurut gue tantangan buat gue Itu tantangan apa nyusahin? Enggak itu bukan nyusahin Ya tergantung ya perspektif orang Kalo gue lebih kayak Buktinya akhirnya gue bisa sendiri Ngelarin motor gue yang trouble Gue malem-malem tengah malem lagi trouble Kenapa gue bisa beresin itu sendiri Hmm Dan itu lo belajar sih kayak gitu Lebih menantang kayak yang Apa ya Lo kotor Debuan Gue lebih suka yang kayak gitu Jadi Daripada yang harus rapi gitu Gak bisa gue Yang glowing-glowing gitu Gak bakat mas Ya ampun cuci gue Ya tapi Tapi kan berarti kan Ada sedikit kontradiktif Dari omongan lo tadi gitu Dimana lo sosial media Lo aware banget sebenernya terhadap sosial media Tapi lo sendiri sebenernya cuek Dan gak pedulian terhadap tampilan ya Gitu Lebih ke Yaudah apa adanya aja Lo mau terima gue kayak gini gue Oke Lo nggak suka sama gue yaudah Lo tinggal cabut aja deh Sesimpel itu Jadi gak usah terlalu mikir ngomongan orang Ya gue kayak gini Ya lo mau ngomong Enggak-enggak udah Oke gak soalnya kan gue juga beberapa kali ngeliat Kita ngomong influencernya Kita ngomong influencer aja Influencer kan sangat jaga banget yang namanya penampilan Dari mulai baju Dari mulai makeupnya Cara dia post Kalo gue ngeliat Dari Instagram lo Kan agak-agak Ya Ugal-ugalan aja gitu Yaudah lo pakai Iya Dan lo gak peduli gitu terhadap itu Ya Gimana lo mau naikin sosial medianya? Dengan sendirinya itu bakal Yang gue liat ya mas Hmm Zaman sekarang tuh Orang suka yang relate aja gitu Yang apa adanya aja Kalo yang gue liat Tapi itu juga bukan karena itu Bukan karena pengen diliat orang kayak gini gitu Atau apalah Enggak Guapun pribadi gue gak Bukan cita-cita gue Dan bukan kemauan gue jadi kayak gini Maksudnya sampe dikenal orang Itu awalnya gue gak ada kepikiran sampe sana Oke Kalaupun mau bisa Dari kapan tau udah Udah bikin lah mas YouTube Kayak gitu gampang Apalagi pandangan orang Cewe mah gampang naiknya Tinggal lo joget-joget juga bisa Tinggal lo Ya kayak gimana juga Buka-bukaan Buka dikit Buka dikit Di follow Goyang dikit di follow Kayak gitu kan Ya gue Kenapa lo gak nyaman dengan kayak gitu Gak terlalu ini guanya Bukannya Kalo Ya kalo perempuan kan Lebih sukanya diliat Dia cantik Dia seksi kita tanya lah Ya gue emang cantik mas Iya gak Maksudnya Semua perempuan itu pingin Dianggap Dia tuh cantik Seksi Menurut pandangan masyarakat yang sekarang Kayak gitu Emang lo gak pengen? Kalo mau ngikutin maunya orang mas Gak bisa jadi diri sendiri mas Tapi kan gak naik-naik Instagramnya nanti Tapi buktinya sekarang naik Wih sadis Kita ngomong padanya aja nih Berarti kalo naik Jawaban dia udah banyak dong Bener Apa ya? Endorsan udah banyak dong Ya Puji Tuhan Tapi Rezeki ada aja lah ya Rezeki ada aja Ini banyak yang gak tau sebenernya Mungkin kalo sekarang denger Mika Motor Mika Motor Karena lo udah banyak kolaborasi dengan Bengkel-bengkel luar Atau event-event luar Itu kan Sama lo waktu itu? Sama gue waktu itu Terus sama event Parjo Waktu itu Terus sampai event-event keluar kota ya Waktu itu Tapi Lo siapa sih sebenernya? Kalo orang nanya nih kalo boleh Kalo gue bisa ngomong kayak gitu kan Lo siapa sih gitu? Harry Ucuk-ucuk gitu Harry Ucuk-ucuk satu ada Ada Di dalam gang pinggir empang Enak siapa sih? Di skenario motor ada Iya kalo Kalo lo tiba-tiba buka bengkel Terus mainnya ya ya Yang kayak gitu gitu Terus yang Pokoknya paket murah Paket murah Wajar Lo siapa sih? Anak Sultan mana gitu tiba-tiba Gak gini Gue tuh dulu emang kerja kan Ya Di salah satu bengkel lah di Jakarta Hmm Gue udah 13 tahun kerja disitu waktu itu Terus gue pengen berdikari aja Oke Pengen berdikari sendiri aja Gimana sih rasanya punya bengkel gitu Ha Terus Ternyata ya punya bengkel itu ya Kerja kelasnya lebih Banyak Gue ngadepin customer Terus customer maunya ini maunya itu Ya Berjalannya waktu Bengkel gue sih jalan-jalan aja sih sebenernya Terus gak tau kenapa Sekarang nih Kayak Rame aja gitu Ada aja yang bikin Begitu aja? Iya Tiba-tiba aja gitu Tiba-tiba Aneh ya Aneh maka Jadi satu orang nih Punya motor bikin gue Bisa sampe dua atau tiga Lu apain? Ya palingnya gue racunin Maksud gue Masa sih lu gak ada hukum? Gak, gue lebih ngelayanin sih sebenernya Oke Jadi gue emang Orang maunya apa ya udah gue bikinin Ya mungkin dia seneng kali Kenapa ke lu? Apa spesialisasi lu sih? Apa yang lu bisa Lu lebih beda gitu dari bengkel lain Gak usah lah ke gue Gak usah gitu Ke yang lain deh Yang memang main Harley juga gitu Apa sih? Nyari map Nyari gue ke tempat lo aja Disusasarin Google Maps Sekarang kan gue ada branding aja nih Oke Jadi customer lo kesana pengen ketemu dia gitu Ya Enggak Itu tadi bilangnya gitu? Enggak, biasanya paling yang mau main aja Banyak loh Bang ajak reading dong bang gitu Oh ya Ajak riding Nah tapi gue juga pernah liat di instagram lo Dia ikut riding loh keluar kota Bener? Betul Apa yang lu dapet gitu? Riding Santai Alam Apa ya mas Kalo gue lebih ke Passion kali Passion? Gimana gimana gak ngerti gue Kalo gue gini Ya apa yang menurut gue nyaman buat gue Ya gue jalanin Dan menurut gue gue motoran tuh Gue seneng Gue nyaman Ya gue jalanin Gue selama ini gak pernah sadar mas Maksudnya kalo ternyata gue punya masa Wih Sade Gak tapi serius Gue Gabrek gini Ayo Reading yuk Ajakin siapa Gue random aja bikin story gitu Reading bareng yuk Mas ya Tuhan Itu lima puluhan orang mas Itu rame banget Dan itu Gue Disisi lain gue seneng Disisi lain lagi Tapi Takut 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 dan Gue Ngerasa kayak Gak bisa nih kayak gini Kenapa? Gak bisa kayak gini apa tuh maksudnya? Dari guenya sih mas Gue tuh Kayak kalo misalkan sampe yang harus ketemu orang banyak langsung blek gitu Gue kayak Shock terapi gue mas Makanya sebenernya Kayak podcast kayak gini aja Awalnya gue gak mau sebenernya Oke Dan sebelum-sebelumnya Ini perdana gue podcast nih Wih tepuk tangan dulu dong Tepuk tangan dulu Jadi gue berhasil mengundang Dari mas Arie nih Dari mas Arie Gara-gara dia juga nih Sekarang racun Iya mas Jadi Berarti abis ini tawaran podcast podcast yang lain Gak tau mas Bisa Gue offer Hilman silahkan undang Coba Ada gak sih kepikiran lu main motor-motor kecil yang Yang mungkin duitnya atau harganya sedikit lebih murah Tapi volumenya lebih banyak Gak ada sih Kenapa? Kayak gue fokus di Harley aja Kenapa? Ketika gue ngerjain motor kecil tuh emang Gue gak ngedapetin apa ya Soul Iya Oke Jadi Lu gak akan Mungkin Dalam jangka waktu dekat setahun 2 tahun 3 tahun gak akan main motor kecil dulu Gue gak tau sih Belum bisa ngomong Belum bisa ngomong gue Tapi di otak lo Harley doang Harley doang Tapi pernah kasih lu marahin dia Terkait dengan cara dia kepada customer mungkin Atau cara dia Bersosial media Pernah gak sih? Bukan pernah lagi mas Sering? Gue bagian marahin dia emang Apa? Apa? Ini menarik Karena mungkin aja banyak juga bengkel yang nonton Disini Apa sih yang menurut lu Yang harus dibenahin gitu Gue awal masuk di bengkelnya dia Gue liat Kak Ini jam kerja lo emang kayak gimana sih? Oke Kok kayak gini Gak bisa kayak gitu Terus Dia kadang bilang Ya nih Pegawai gue masuknya siang Ya lo harus tegas lah Kayak gimana cara lo Terus Masalah yang lain lagi Ya banyak lah mas Sebenernya Sampai gue Sampai gue blank nih Bingung nih Mana aja yang udah gue marahin semua Gue marahin dia Gue selalu gini Gue gak mau marahin lo seakan-akan Gue ngebosin lo Engga Cuman gue berusaha ngebeneh Gue ketemu dia mas awalnya Kalo gue boleh jujur nih Gue bilang Lu Bego-bego deh Bego tuh dalam arti Iya iya aja mas Anak tuh polosan aja Kayak sampe dibego-begoin orang Jadi dia iya iya aja Maksudnya dibego-begoin orang Bagaimana dibego-begoin secara Keuangan gitu Apapun mas Dia kerja Kerjain-kerjain apa gitu Gak dibayar Gantinya pake barang Gue bilang lo gak bisa kayak gitu lah Lo mau temen-temen Oke Bisnis-bisnis Lo gak bisa sama-sama yang temen sama bisnis Kalo harus lo cut dari hidup lo Cut aja Kenapa harus Nyusahin lo Gitu gue bilang Lo gak berani Karena dia temen Ya mungkin gini ya Apa Gue nilainya Yang gue kerjain itu Gue seneng aja ngerjain kan Terus motornya juga Kayak yang Belum pernah gue kerjain juga Konsepnya Konsepnya gitu Cuman di satu sisi ya emang gue jujur rugi Ya lo seniman oke Anak biinya lo Bukan seniman Mau makan pake apa Pake barang-barteran Pake barang-barteran Pernah sih lo berantem Gara-gara project Seri Kita ngomong project nih Project base Atau pengelolaan Ya kalo itu kan tadi kan Lebih kepada dia nasihatin lo Tapi ini berantem Lo punya 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 pandangan Dia juga punya pandangan Ya argumen sih mas Sebenernya Bukan berantem ya Cuman kalo misalkan di Manajemen kayak gini Lebih kayak ke pengalaman sih Gue juga gak bilang gue yang pintar-pintar banget Atau apa Cuman gue selalu bilang kayak gini Kak oke Lo ada di dunia motor 13 tahun Hampir setengah hidup lo tuh Lo dimotor aja nih Oke Tapi bukan berarti lo paham tentang bisnis Oke Ya kan Gak semua ilmu tuh lo tau Nah gue bukan mau ngajarin lo Tapi gue pengen kasih tau nih Kayak gimana caranya Jadi lo dimika sedalem itu Bukan dalem lagi mas ya Gue udah kayak Ya orang gak pernah tau sih Orang ngeliatnya kayak Oh Charlie dimika udah Iya Karena gue pribadi Walaupun gue kenal Harry Gue hanya menganggap Ya lo dimika Si Harry kenal gitu ya Ada influencer Cewek gitu kan Minta tolong Pake baju dia Mika motor terus Bikin instastory Riding-riding Selesai supaya Ya ibaratnya di endorse gitu Yang gue tau tuh itu Itu Gak kesitu malah sebenernya Enggak Awalnya berantakan banget penggil gue Manajemennya Oke Serius Gue bikin motor nih Motornya jadi Duitnya abis Ya duit pasti abis lah Tapi abisnya mas bener-bener Lu Dia sampe bener-bener gak ada duit Gak jadi apa-apa gue maksudnya Mas Orang ya Kalo misalkan mikir masalah manajemen keuangan Di keluarga aja deh Untuk diri lo deh Dulu Pasti dia simpen dong Ini gak mas Dari puluhan juta nih Plak abis Tak ilang udah Gak tau kemana Sampe dia bener-bener Yaudah Kadang sampe gak ada duit Gak ada duit tuh beneran gak ada duit Atau Cuman ya karena Aduh gue gak bisa jalannya Gua lagi gak ada duit Gua rating pernah Baudit 19 ribu Hehehe 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 Ngisinya berarti ini ya Hehehe Tuh Maksudnya Lu ngemanage sesuatu tuh Sekacau itu Gitu loh Gak bisa malah gak bisa ngemanage Tapi sekarang Pelan-pelan disusun lah Sekarang bengkel lu Lu tuh dicabut gitu ya Dari bengkel yang lama gitu Lu bangun sendiri Segala macem Lu udah ngasih lain apa Ya mungkin gue Apa ya Kemarin tuh baru beli Harley kan Anjeey.. Asik asik Baru beli mesin Mobil Mesin mobil? Enggak, mesin. Motor oke Sama beli mobil Motornya.. Mesinnya doang? Enggak Motor Tahun ini nih gua udah beli mesin Dan itu gak akan bangun sih Untuk dijual? Gak sih, gua pake Oh, untuk dipake, oke Dalam kurang waktu setahun? Iya Setelah.. kurang lebih sih Kurang dari setahun malah Karena gini Gua kan jual motor nih ya kan lumayan, untungnya yang jual Harley oh ya pasti kalau nggak 10 juta nggak mau gua minimal ya, minimal ya kan ketauan kak goreng-goreng ya nggak apa-apa kalau nggak mau ya udah ya oke oke asik-asik jadi lu udah beli Harley satu unit, satu unit mesinnya udah beli mobil target lu apa di sini? kalau gue sih pengen buka restoran ya tapi itu juga orang siap hari makan kan? iya sebenarnya baliknya mau bikin kayak cafe gitu oke jadi kayak kalau mau nongkrong udah ke situ kan maksudnya ada potensi kan mas ada potensi bener karena lu punya masa tadi dibalik gue punya masa dia punya nama iya itu dia jadi itu bisa dimanfaatin jangan sekarang kan ya masa itu nggak dimanfaatin jadi ya paling mau bikin cafe tapi pelan-pelan satu-satu untuk pribadi sih paling kayak beli tanah ya iya mau gedein bengkel ya iya mungkin iyalah semakin banyak yang orang masuk ke bengkel lo itu cuman ya itu tadi yang tadi kita sempat ngobrol waktu waktu kita disana yang ya balik lagi ke pemikiran orang gitu terhadap lu terhadap lu di Mika tadi kan udah clear kalau dari keluarga dia udah udah ya ibaratnya malah sekarang lu dianggap keluarga gitu ya orang bakalan mikir lu negatif banget gak sih gak sih kalau gue bilang ya balik lagi ya lu gak tau jadi lu gak usah tau udah simple gua gak ribet mas karena gua ngeliat gitu walaupun gua kenal Harry gitu kan gua kenal Harry ya ya orang juga mau nanya ke dia juga ya gak enak juga itu gimana gini gak mungkin kan gak mungkin tapi kan ada orang kepo juga gitu ya sekarang kalau misalkan lu kepo gua menuhin kepo lu emang gua dapet apa lu gak nguntungin gua ngapain oke jadi mungkin bisa gua simpulin kalau lu main motor itu juga sebenernya pelarian lu terhadap kekecewaan kekecewaan lu dulu untuk menyembuhkan ini lu terus lu juga menambah relasi eh sejauh ini cuan deh sejauh ini gua gak dapet kekecewaan itu sih mas di motor belum jangan sampe enggak makanya gua nyaman disitu gitu susah sebenernya dapetin bengkel yang bisa nerima cewek yang udah kayak dianggep kayak gitu tuh susah unik sih unik sih kehadiran lu di bengkel itu menurut gua unik makanya lu undang nih itu pertanyaan besar untuk semua orang sebenernya iya banyak orang yang nanya gitu iya banyak orang nanya dia siapa sih gitu kan ya orang tanya oh itu cari Mika iya nih ini apa Harry duit tuh banyak banget nyewa model loh dia gila gua bilang endorse gitu tapi akhirnya terjawab juga kalau memang lu disini bekerja kerjasama lebih tepatnya untuk ngebangun brand yang namanya Mika Motorcycle dari awal gua selalu bilang sama dia kita pokoknya sukses baru bahkan gua nikah sekalipun bisa deh yang nikah gua nikah kan bukan berarti gua harus cabut dari dia bener gak sih? bisa iya bisa enggak iya bisa karena gua bisa bikin bisnis sama dia otomatis gua masih berkaitan sama Mika dong gua gak ngomong dia sih sebenernya lebih ke Mika nya Mika nya iya kita lagi ngomong brand Mika Motorcycle nya ya kan orang mungkin bakal mikir yang kayak naif banget sih lu iya kayak gitu ya terserah lah enggak bodo amat lah dengan orang jalanin aja lah iya jalanin aja tapi berarti kalo lu udah siap dengan abis ini kan banyak yang denger banyak yang nonton dan banyak yang tau gitu kan udah siap dengan hujatan-hujatan di luar sana karena lu welcome to the club untuk masuk ke sosial media lu Her lu pasti bakalan banyak juga orang yang gak suka dengan karya-karya lu gak suka dengan cara lu dengan segala macem begitu juga dengan lo sel kita kan dilahirin bukan untuk disukain sama semua orang tapi juga ada pasti yang gak suka itu udah siap punya haters? udah ada hahaha oke haters atas kita semua yang ada di seluruh Indonesia itu tadi kita ngobrol-ngobrolnya ngobrol-ngobrolnya ternyata sangat-sangat berfaedah ya virasi banget buat kalian ternyata ada orang yang bukan saudara tapi bisa dianggap saudara dan saling menguntungkan tapi ada juga banyak disana yang bersaudara justru saling bunuh-bunuhan iya kan gitu lebih serem gitu lebih serem lebih ngeri banget gitu ternyata disini di depan gue ada dua orang yang gue undang yang ternyata juga ngebuka mata gue bahwa saudara itu bisa datang bukan dari turunan yang sedarah tapi bisa dari yang lain justru dari keluarga yang mana gak tau tiba-tiba jadi saudara tapi bagaimanapun kita tetap saudara kan satu Indonesia asik 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 gitu oke thank you banget ya kita udah ngobrol-ngobrolnya jangan kapok gue undang lagi untuk drama-drama motorcycle yang akan terjadi mungkin masih banyak nih mau dibuka nanti abis kita materinya iya 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 jangan yang penting kita sekarang udah ngobrolin abis ini aja ya abis ini dan mungkin kalau nanti ada drama-drama di 2001 ini ya gue akan undang lagi kalau ada drama-drama yang lebih seru lagi supaya kontroversi segala macem di dunia motor karena buat kalian sebenernya kalau kalian belum masuk di dunia motor terutama motor custom kalian akan menganggap motorcycle custom culture itu ya bayi-bayi aja gitu padahal ketika kalian nyemplung wow banyak sekali drama tapi dramanya menarik iya dramanya menarik kalah lah si netron berjilid-jilidnya gak sih oke itu aja tetap dukung terus modifikasi di Indonesia jangan pernah buang sampah sembarangan jauhin narkobas serta pornografi dan jangan pernah duduk di toilet congkok gue Neda Perkasa dan ini tamu-tamu gue bye-bye bye